Tugas rahasia, karya, gan kaha, jilid 2. Namun dalam keadaan seperti dirinya, sekarang mau tidak mau ciong tai pepah harus merasa takut, merasa ngeri, seluruh tubuhnya seperti mengejangkaku keberanian untuk membalik badam pun tiada lagi. Maka terdengar suara si pemuda di bakangnya, dari suaranya agaknya si pemuda juga merasa heran dan kaget, tanyanya, apakah si ployacu baik-baik saja kembali bergetar tubuh ciong tai pepah, pertanyaan itu kedengarannya bernada datar dan biasa, Namun bagi pendengaran ciong tai pep, seperti bunyi buntur yang menggelegar di pinggir telinganya dia maklum lawan sudah tahu serangan golok yang dilancarkan tadi adalah J. Ching Tohoat, ilmu golok sen siang tai hiap yang terkenal di kolong langit, sip tai hiong sip ceng cu dari ling cuwi ceng. Dari pertanyaan itu dapat dinilai bukan saja kepandaian si pemuda amat tinggi, pengetahuannya ternyata juga amat luas, dirinya jelas bukan apa-apa dibanding orang. Setelah setian lama menggigil dan berhasil menguasai diri baru pelan-pelan ciong tai pep, membalik badan. Pemuda dan kedua orang baju hitam berdiri di depannya, tiang jit sing tu de tangannya tak kuasa dipegangnya lagi, jatuh berkerontar di atas lantai. Waktu melancarkan jurus paktu leco tadi goloknya menyamber dan balik bajunya, maka bajunya robek dan tersingkap, hingga gambar tato seekor kupu terbang di depan dadanya kelihatan nyata. Suaranya ternyata juga gemetar, guruku titik baik-baik saja setelah mengajukan pertanyaannya sikap si pemuda seperti tidak acuh terhadap si o tai hiong, tawar ya tetap tawar, katanya. Mumpung kau belum meninggalkan tempat ini kau masih sempat melakukan apa yang ingin kau lakukan ciong tai pep menelan ludah, sahutnya tergagap titik aku, tidak berani lagi, pemuda itu menarik muka, desisnya, baik dan selanjutnya, kau harus patuh akan segala peraturan dalam benteng ini, Ku harap kau tidak perlu diperingatkan untuk kedua kalinya habis bicara mendadak kedua tangannya seperti disodorkan ke depan, kontan ciong tai pep kerasakan segulung tenaga besar menyongsong dirinya hingga dadanya seperti ditindi barang berat napasnya seketika sesat. Padahal kedua tangan pemuda tidak menyentuh badan ciong tai pep, orangnya juga masih berdiri di tempatnya dalam jarak yang cukup jauh tidak bergerak pula namun tubuh ciong tai pep, seketika mencelat terbang ke atas dikala hampir menyentuh langit-langit, mendadak terdengar suara menjeplak pula maka terbukalah sebuah lubang dan orangnya pun masih terus meluncur keluar lewat lubang besar itu setinggi lima kaki pula maka daya luncur tubuhnya ke atas pun telah sirna, dikala tubuhnya meluncur turun pula dirinya hingga di kaki tembok. Sekujur badan ciong tai pep basah kuyuk oleh keringat dingin, begitu angin malam menghembus lalu seketika dia gemetar kedinginan seperti kecemplung ke dalam sumur salju, tenaga untuk angkat langkah juga seperti tiada lagi. Pada saat itu pula tampak sinar perak melayang turun dari atas tembok lontang ternyata Jip Sing Tu melayang jatuh di bawah kakinya. Dalam sekejap itu tidak habis heran ciong tai pep apa maksud kejadian ini. Akan tetapi lekas sekali dia pun sudah paham duduknya persoalan. Ternyata Jip Sing Tu dikembalikan kepadanya. Golok mustika nomor satu di kolong langit yang pernah menimbulkan pelbagai bencana bagi setiap pemiliknya ini ternyata tidak terpandang sedikitnya oleh orang di sini. Kini bukan dirinya saja yang dibebaskan, golok mustika pun dikembalikan. Sekaligus ciong tai pep menyadari pula, kenapa begitu banyak kaum persilatan yang punya nama besar dan terkenal di dunia persilatan setelan masuk Kim Halpo ini rela mengenyam kehidupan tenteram tanpa urusan. Gelagatnya dari jago-jago kosan itu juga seperti dirinya pernah mendapat peringatan yang pertama. Dan kenyataan membuktikan tiada seorang pun di antara mereka yang berani menantang bahaya untuk menerimi peringatan kedua. Mendolong beberapa kejap lagi baru ciong tai pep membungkuk badan memungut Jip Sing Tu, wajahnya seketika mengunjuk senyum getir, jikalau ada orang mau merebut golok mustika ini, dengan senang hati dia akan serahkan golok mustika itu ke tangan orang lalu tetawa besar tinggal pergi. Maklum di dalam Kim Halpo, apapun tiada gunanya, hanya pendatang baru yang goblok saja lantas merah matanya begitu melihat Jip Sing Tu, demikianlah keadaan dirinya, sebagai pendatang baru yang goblok itu. Pelan-pelan dia beranjak ke depan, keadaan tetap sunyi sepi seperti tiada orang lain bertempat tinggal di sini, gelagatnya dia boleh mondar-mandir kemana saja sesuka hatinya. Namun setelah mengalami peringatan pertama tadi, terasa olehnya di dalam keheningan yang mencekam ini, ditempai tempat gelap sana entah berapa pasang metel, tengah mengawasi gerak geriknya, segala gerak geriknya jelas takkan luput dari pengawasan metel setan yang tersembunyi itu. Akhirnya Ciong Tai Bek kembali ke kamarnya, setelah lebah di atas ranjang, bukan saja dia tidak dapat tidur, matapun susah terpejam. Matanya mendelong terus hingga Fajar menyingsin hingga pemuda itu membawakan sarapan pagi. Setelah membersihkan badan dan makan kenyang pelan-pelan dia melangkah keluar. Bila dia tiba di taman melihat orang lain, kini seakan-akan keadaan diri sendiri sudah tidak berbeda pula dengan orang lain, orang lain anggap tidak pernah ada dirinya, memang sekarang dia pun merasakan, walau orang di depan matanya namun mereka sudah tiada arti bagi kehidupan selanjutnya. Beginilah dia berjalan pelan-pelan, duduk melamun menghabiskan waktu. Kehidupan tentram dan tawar itu tanpa terasa telah berselang beberapa hari lamanya. Setiap kali bertemu atau melihat tokoh-tokoh silat dan penjahat besar yang dibenci kaum persilatan, selalu dia ingin tertawa besar. Maklum setelah mereka berada di sini, tiada musuh yang akan mencari perkara dan menuntut jiwa mereka, di sini mereka bisa hidup dengan tentram, hidup seperti apa yang telah dirasakan olehnya sekarang. Hari itu Ciong Tai Pek tak kuasa menahan rasa gelinya lagi, mendadak dia mendungak sambil tertawa besar, tertawa terpingkel sampai air matu bercucuran, tertaya latah terbungkuk-bungku. Tapi betapapun keras dan lantang gelak tawanya, orang-orang sekitarnya tiada yang melirik atau menghiraukan tingkah puahnya. Pada hai itu kembali dia tertawa di samping Kim Kong Kan Sutohao yang membunuh seluruh keluarga gurunya, terasa ada seseorang memandangnya sekejap. Setiap kali Ciong Tai Pek melihat Sutohao, Sutohao selalu duduk di pinggir telaga memegang joran baja dan mengail. Di dalam telaga kemungkinan tiada ikan, tapi kerja Sutohao setiap hari mengail ikan di telaga. Bukan sekali ini Ciong Tai Pek tertawa besar dan latah di samping Sutohao, namun setiap kali itu pula Sutohao tidak pernah memperlihat reaksi, demikian pula kali ini. Cuma bedanya kali itu dia merasa ada seseorang tengah memperhatikan dirinya. Semula itu hanya firasat Ciong Tai Pek sendiri, tapi begitu dia angkat kepala tampak diseberang telaga sana, seorang tengah membalikan tubuh, walau sudah membalikan badan namun masih terbayang dalam pelupuk matu Ciong Tai Pek akan pandang sepasang matanya yang jeli bening. Sesaat Ciong Tai Pek melenggong, bayangan punggung orang kelihatan kurus ramping, setelah membalik badan orang berdiri dan tidak bergerak lagi. Ciong Tai Pek juga berdiri menjubelek, otaknya sedang berpikir, sebelum ini apakah pernah aku melihatnya. Lapat-lapat dia memang seperti pernah bertemu muka, itulah perempuan setengah baya bertubuh kurus. Tapi kenapa perempuan setengah baya ini mendadak memperhatikan dirinya? Setelah menarik napas panjang Ciong Tai Pek, melangkahkan kakinya menyusuri pinggir telaga beranjak ke sana lekas sekali dia sudah berada di belakang perempuan setengah baya itu. Dia tidak buka suara mengajaknya bicara namtengorokannya mengeluarkan suara aneh. Pada saat itulah perempuan setengah baya itu menoleh pula memandang sekejap. Seketika melonjak perasaan Ciong Tai Pek sekilas pandang dia lantas tahu bahwa perempuan setengah baya ini mengenakan kedok muka. Padahal sepasang bola mata perempuan setengah baya ini sedemikian keji dan bening, hanya seorang gadis rupawan saja yang memiliki bola mata seterang itu. Kembali Ciong Tai Pek menduga, siapapun meski dia seorang manusia durjana, penjahat besar yang disegani sesama manusia, setelah berada. Di Kim Hau Po, tidak perlu dah menyembunyikan wajah aslinya, sebaliknya bila memang perlu demikian, maka orang ini pasti mengemban suatu tujuan rahasia yang tidak boleh diketahui orang lain. Demikian pula keadaan dirinya. Tengah Ciong Tai Pek berpikir kera bagaimana dia harus ajak orang bicara, perempuan setengah baya itu sudah melangkah pergi. Langkahnya cepat, sesaat Ciong Tai Pek bimbang apakah perlu dia mengikutinya. Tengah orang sudah membelok ke belakang gunungan, bila dia pun mengejar ke belakang gunungan itu, bayangan perempuan setengah baya itu sudah tidak kelihatan. Inilah pertemuan mereka yang pertama walau mereka masing-masing bukan melihat wajah asli karena mereka menggunakan kedok muka pertemuan mereka yang kedua terjadi beberapa hari kemudian. Ciong Tai Pek sedang duduk di bawah gardu di pinggir gunungan, dengan jit sing tuh dia sedang mengiris kulit pohon, apa maksud mengiris kulit pohon itu, bahwasannya dia sendiri pun tidak tahu. Gunungan karang itu banyak lobangnya, tengah Ciong Tai Pek duduk melamun, mendadak didengarnya suara tiupan dan angin silir pun menyampuk mukanya mendadak dia angkat kepala, dilihatnya dari lobang kecil di atas gunungan karang, ada mulut orang yang tengah meniupkan angin ke arahnya. Lekas Ciong Tai Pek melengos, golok di tangannya masih terus mengiris dahan pohon, tak lama kemudian dia mendengar suara perempuan yang lirih berbisik, Kau datang kemari, apa yang ingin kau lakukan, Ciong Tai Pek dam saja, tidak buka suara, padahal dia tahu setombak di sekitarnya tiada orang lain umpama ada orang, peduli dia sedang berbuat apa, orang-orang itu juga tidak akan memperhatikan dirinya, tapi dia tetap diam, dia hanya sedikit menggileng kepala. Maka suara perempuan itu berkata pupu, mungkin maksud tujuan kami sama, kenapa tidak kami bekerja sama? Seketika berdetak jantung Ciong Tai Pek, pelan-pelan dia menggerakkan badan, tapi tangannya masih sibuk mengikis pohon lalu mengerahkan lewekang mengecilkan suara dengan lirih dan menjawab, Seperti kau mencari sebuah kedok muka yang lebih bagus pun kau tidak mampu, lalu apa yang bisa kau lakukan setelah memperoleh jawaban Ciong Tai Pek Eska, terdengar di balik gunungan sana suara orang menggereget gemas, suaranya lirih tapi penuh mengandung rasa kejut dan heran pula, maka selanjutnya keadaan pun sepi, tiada suara lain pula itulah pertemuan mereka yang kedua. Siapa perempuan berkedok ini, boleh dikata Ciong Tai Pek Tiaik Tau menahu, namun perasaannya amat senang juga tegang selama ini dia berpikir, apakah perempuan ini belum pernah mengalami peringatan pertama? Dari mana pula perempuan itu bisa merabah bahwa kedatangannya ke Kimbe Opo mengemban tugas rahasia? Betapa besarnya li perempuan itu, dalam suasana seperti ini berani dia bersuara dan mengadukan kontak dengan dirinya? Semua pertanyaan I.I.U, Ciong Tai Pek tidak punya bahan untuk menjawabnya, hanya satu hal dia tahu, perempuan itu pasti akan mencarinya pula, itu berarti mereka masih ada kesempatan bertemu untuk ketiga kalinya. Hanya terpaut sekali pertemuan ketiga itu terjadi. Cuaca sudah gelap, waktu dengan sampai Ciong Tai Pek beranjak pulang ke kamarnya setelah mengalami kikisan dan ukiran ujung goloknya yang tajam, dahan pohon itu sudah berubah menjadi sebuah kursi kecil yang berbentuk kuno dan sederhana. Ciong Tai Pek masih terus maju ke depan, dikala hari sudah gelap, dia merasakan di belakang ada orang. Membuntutinya, disusul suara perempuan itu terkiang di dalam telingnya, didengarnya perempuanmu berkata kau ingin menjadi orang pertama dalam bulim di seluruh kolong langit ini. Bukan sedikit pun Ciong tidak memberi reaksi, seolah-olah tidak pernah mendengar pertanyaan orang. Maka suara perempuan itu terdengar berkata pula, Aku pun demikian, Ciong Tai Pek menghirup hawa segar. Dia berpikir, kau melimpahkan cita-citamu kepada orang lain, maka selanjutnya jangan harap kau bisa mencapai cita-cita itu. Tapi dia tidak bersuara, langkahnya tetap berjalan ke depan. Setelah dia hampir memasuki pintu kamarnya, terasa oleh Ciong Tai Pek perempuan itu masih berada di belakangnya, malah jarak mereka semakin dekat, perempuan itu tetap berkata, Seperti kami begini, kalau kau terus menunggu dan tidak segera turun tangan, kapan akan tercapai keinginan kami Ciong Tai Pek mempercepat langkah memasuki serambi, lampu yang terpasang di serambi kelihatan guram. Perempuan itu berkata pula, kalau kau tidak berani, maka kau akan tamat di sini, kau akan hidup merana selama hidup di benteng ini. Segala cita rasa pun amblas mendadak Ciong Tai Pek menhentikan langkah, perempuan itu juga berhenti sejenak, tapi segera beranjak pula ke depan lewat di sampingnya. Bila Ciong Tai Pek melangkah pula, maka sekarang dia berada di belakang perempuan itu dengan menahan emosinya dia berkata dingin. Dan kau, bukankah keadaan seperti dirimu ku rasa kau pun pernah merasakan peringatan pertama, kau masih berani bertindak lagi. Hanya bibir Ciong Tai Pek saja yang kelihatan bergerak, umpama waktu itu ada orang lain berada di sampingnya juga takkan mendengar bila dia sedang bicara. Tampak olehnya badan perempuan di depannya seperti bergetar. Maka Ciong Tai Pek lantas tertawa dingin, kini langkah perempuan itu diperlambat, hingga Ciong Tai Pek mendahului dan berada di sebelah depan pula. Suara perempuan itu kini terdengar di sebelah belakang, kondisiku lebih baik dari engka sedikitnya aku sudah tahu, asal kau dapat mengorek keluar dan memindah batu besar ke-365 ke arah kiri sejak dari pintu besar deretan ke-5 dari bawah, maka kau akan memperoleh benda yang kami inginkan bersama. Kedengarannya suara perempuan itu seperti mengambang, dinilai bahwa orang dapat mengeluarkan suara dengan desakan tenaga dalamnya, Ciong Tai Pek tahu bahwa latihan lewekang perempuan ini jelas tidak di sebelah bawah dirinya. Beberapa patah kata-katanya yang terakhir seketika membual Ciong Tai Pek menghentikan langkah. Di waktu Ciong Tai Pek menghentikan langkah itulah, dari sebelah belakang mendatangi derap langkah orang banyak, beberapa orang satu persatu lewat di sampingnya tanpa bersuara. Waktu Ciong Tai Pek berpaling ke belakang lagi bayangan perempuan itu sudah tidak kelihatan. Ciong Tai Pek juga tidak berhenti lama, dia melanjutkan perjalanan ke depan telinganya seperti mendengung dalam hati dia tengah meresapi beberapa patah perkataan perempuan tadi, hingga dia memasuki kamar merbahkan diri di atas tanah, terasa sekelilingnya begitu sepi, tapi perasaannya masih bergolak seperti dirinya berada di tengah alunan gelombang pasang yang mengamuk. Entah berapa kemudian, akhirnya Ciong Tai Pek bangkit pelan-pelan, perlahan pula dia mendorong jendela, lalu melompat keluar. Daya tarik perkataan perempuan tadi. Sungguh teramat besar bagi dirinya, padahal dia tahu bahwa kemungkinan itu hanya merupakan perangkap, namun tekatnya sudah teguh untuk menyerempet bahaya, betapapun dia harus mencoba mencari tahu kebenaran dari perangkap itu. Jantungnya berdebar keras, langsung dia masuk taman terus menuju ke kaki tembok, sambil mepet tembok dia menggeremut maju ke arah pintu besar. Dikala dia berdiri di samping pintu gebang, sayup-sayup dia mendengar ringkik kuda di luar tembok. Pernah tiga hari dah menyelidiki di luar sana, maka dia tahu kuda-kuda itu dipelihara oleh orang-orang seragam hitam berkerudung kepala hitam pula, kemungkinan orang-orang baju hitam semua adalah pesuruh atau kacung dari kun hao upok paling tidak mereka bekerja untuk kepentingan kim honpo. Ciong tai pek menarik napas panjang, pelan-pelan dia menyurut mundur, tembok ini dibangun dari batu-batu padas yang berbentuk segi empat, sambil mundur satu persatu dan menghitung, kerja ini memang ringan dan tidak sukar, tapi memerlukan ketelitian. Semakin jauh dia mundur semakin mendekati tiga ratusan, detak jantung ciong tai pek juga semakin keras bila hitungannya sudah mencapai 360 mendadak dia berhenti. Bukan lantaran dia ingin berhenti, tapi karena rasa tegang hatinya menambah rasa takut dan ngeri, tapi juga makin curiga, berbagai perasaan itu gejolak dalam hatinya menimbulkan suatu kekuatan, sehingga tanpa sadar dia menghentikan langkah dan hitungannya. Tapi Ciong tai pek tidak segera turun tangan, yang terpikir dalam benaknya sekarang adalah deru napasnya terasa memburu berat seperti desau kenal pot mobil yang keberatan muatan ditanjakan terjal. Batu besar persegi yang ke-365 sudah berada di depan mata, jaraknya juga hanya tiga tindak, barang yang diincarnya selama ini, sehingga dia berani menempuh bahaya menanggung segala resiko menyelundup ke Kimbe Oupo, apa betul benda yang diinginkan itu berada di balik batu nomor 365? kebetulan dia berdiri membelakangi tembok maka dia ulur tangannya menekan tembok, tembok besar yang terbuat dari batu padas itu terasa dingin dan kasar. Pelan-pelan tai pek, menggeser kaki, telapak tangannya ikut bergerak tak pernah meninggalkan permukaan tembok, akhirnya jari jemarinya menekan batu yang ke-365. Pelan-pelan pula dia memalingkan kepala, di sekitarnya yakin tiada orang lain dia angkat kepala, tampak padar tembok di sini cukup tinggi, jikalau dia berhasil dengan usahanya malam ini, dalam waktu sekejap metu dia bisa melompati padar benteng ini. Tapi Ciong Tai Pek tidak segera turun tangan, yang terpikir dalam benaknya sekarang adalah keadaan dirinya dan situasi sekitarnya sebelum dirinya mengalami peringatan pertama waktu itu tak ubahnya seperti sekarang, sekelilingnya tiada orang, kesunyian terasa ganjil namun secara mendadak badannya terlempar jatuh oleh pepukulan tenaga dasyat sehingga dirinya terjatuh dalam jaring. Terbayang akan kejadian itu, dia ingin segera lari balik ke kamarnya tinggal tidur saja bahaya apapun tidak diserempetnya lagi. Akan tetapi kalau dirinya benar-benar lari pulang ke kamarnya, sesuai apa yang dikatakan perempuan itu selanjutnya dirinya akan tendalam dalam kehidupan yang tawar, tak ada masa depan dan selama biduk takkan bisa keluar dari kim haupo tetak jantung yang keras menyebabkan ciong tai pek merasa dadanya sakit, sekian lama dia menjublek, akhirnya dia mengepal tinju lalu pelan-pelan menarik kedua tangannya. Dikala kedua tangan tertarik itulah dia menghimpun semangat mengerahkan hawa murni di kedua telapak tangannya, maka timbul serangkum tenaga besar, walau cukup besar bentuk batu padas itu, tapi asal bangunan batu tidak kokoh dan bisa bergerak yakin dapat dihisapnya keluar. Dalam detik-detik yang menentukan ini, saking tegang ciong tai pek tidak pikirkan apapun lagi. Suatu kenyataan, bila dia mau menggunakan otaknya, bahwasannya dia tidak akan berani melakukan apa yang sekarang sedang dia kerjakan. Dikala lengan tangannya sudah tertekuk mundur hampir setengah kaki sementara telapak tangannya masih merekat kencang di permukaan batu padas yang kasar iten, keringat sudah bercucuran di selebar muka ciong tai rek, malam gelap pekat, angin malam menghembus kerjang, bahwasannya dia tidak melihat keadaan di depan matanya tapi setelah tangannya ditarik mundur, telapak tangan masih melekat di permukaan batu ini menandakan bahwa daya sedot tenaga yang dikerahkan telah berbasil menyedot keluar batu padas pada hitungan yang ke-365. Hanya sejenak ciong tai rek, keragu-ragu gerakan selanjutnya secepat kilat, dengan kedua tangan dia pegang batu itu terus dijerakkan di anah lalu kedua tangan merogoh ke dalam lubang. Sambil merogoh ke dalam dia menyeka keringat di mukanya pada lengan baju di samping pundaknya, waktu tangannya merogoh ke dalam loang batu, terasa di dalam lubang masih ada pula lubang lebih kecil, dari lubang kecil inilah tangannya merasa memegang sesuatu, waktu dirogohnya keluar ternyata sebuah bumbung bambu. Meski hanya meraba dengan sebelah tangan, tapi ciong tai rek merasakan, bumbung bambu itu entah sudah diraba dan dipegang berapa tahun lamanya, maka permukaan bumbung bambu itu terasa licin mengkilap bagaikan kaca. Sekujur badan ciong tai rek bergerak keras, tapi gerak geriknya tetap cepat dan tangkas, lekas sekali dia sudah pegang din keluarkan bumbung bambu sebesar lengan bayi panjang satu kaki itu. Karena terlalu tegang, walau kedaan sekitarnya tetap sunyi tanpa ada gerakan apa-apa, di mana tangannya merogoh seret, lekas dia mencabut jip sing tu, sementara punggungnya sudah menempel dinding terus menjejak kaki melonjak ke atas begitu badannya merambat terus naik ke atas dikala hampir mencapai pucuk tembok, pada saat itulah dilihatnya sesosok bayangan orang tanpa mengeluarkan suara mendadak muncul dari kegelapan. Bayangan bagai setan itu muncul dari atas ke bawah langsung menubruk ke arah ciong tai rek, daya tubrukannya kelihatan cepat dan ganas secara refleksion tai rek, menggerakkan tangan, jadi tanpa pikir dia menabas ke arah bayangan itu. Kelihayanya tabasan goloknya akan mengenai sasarannya, karena tubrukan bayangan hitam itu dipapak tabasan golok, namun bayangan hitam itu ternyata teramat tangkas, sedepik sebelum tubuhnya disambar golok, mendadak dia menggeliat di tengah udara terus bersalto balik ke belakang, maka tabasan golok ciong tai rek mengenai tempat kosong. Padahal ciong tai rek harus kerahkan tenaga murninya untuk mempercepat luncuran tubuhnya ke atas, di samping dia meloncarkan tabasan goloknya, tapi pada saat bayangan hitam itu bersalto ke belakang itulah, mendadak ciong tai rek, merasakan pergelangan tangan kirinya pegal kesemutan, dalam malam segelap itu ciong tai pek tidak bisa melihat jelas senjata gelap apa yang mengenai tangannya, celakannya begitu pergelangan pegal serta merta kelima jarinya pun ikut lemas, maka bumbung bambu yang dipegangnya itu seketika terlepas jatuh. Ternyata bumbung itu tidak langsung jatuh ke tanah, dikala masih melayang turun di tengah fak udara, dalam kegelapan tampak berkelebat selarik cahaya merah gelap, maka bumbung itu seketika membelok arah melayang ke arah bayangan hitam yang masih terapung di udara delapan kaki di atas tanah. Dalam sekejap itu ciong tai pek juga sudah berhasil mencapai pucuk tembok, hanya sekejap dia berhenti sejenak di atas tembok. Dengan mendorong dia saksikan bayangan hitam itu melayang turun ke tanah, gerak-geriknya lebih cepat lagi dari tubrukannya dari atas tadi, dalam sedetik bayangannya telah lenyap di telan kegelapan. Semestinya ciong tai pek bisa lompat turun pula serta mengejar bayangan itu, namun dia sudah saksikan gerak-gerik bayangan itu secepat angin, tapi jelas adalah perempuan yang berkedok itu tapi bukan ciong tai pek mengejar ke dalam dia justru melompat jumalitan keluar pagar. Dalam sedetik itu dia berpikir, meski dirinya tidak memperoleh apa-apa dalam usahanya, masuk ke kim haupo, namun meraih isyukur juga bahwa dirinya selamat. Begitu kedua kaki menginjak bumi beruntun dia melompat jangkit beberapa kairi, bayangannya pun telah lenyap di telan kegelapan. Musim dingin sudah hampir jelang, musim semi sudah diambang mata, namun hujan salju masih sering terjadi mesti tidak lebat lagi, namun hembusan angin terasa dingin merasuk tulang. Di tanah tegalan yang menuju ke kota Seng, yang rumput-rumput liar sudah mulai bersemi, di antara lajunya arus air di sungai, kelihatan gumpalan-gumpalan es yang terhanyip dalam pusaran air yang deras. Sebuah kapal tambang sudah melepas tali dan mengangkat jangkar, dua lelaki kekar memegang galah panjang, kapal tambang itu didorong ke tengah sungai. Begitu lepas jangkar kapal tambang itu lantas terbawa arus sungai yang deras melaju dengan pesat, di atas kapal tambang ada delapan orang, semua menggosok telapak tangan dan mengkeretkan badan menahan dingin, demikian pula kedua lelaki pemegang galah itu juga berpakaian tebal, namun daju bagian dada tersingkap, setiap kali mengerahkan tenaga mereka berholopis kontol baris, maka keringat panas pun bercucuran membasai badan. Semula kapal tambang ini, dikayuh ke atas melawan arus, setiba di tengah sungai baru dilajukan keseberang dua lelaki tadi kini memegang gayuh, tenaga mereka memang besar, namun arus air juga deras, binggal laju kapal yang melawan arus ini terasa amat lamban. Pada saat itulah di atas tanggul di pinggir sungai sana tampak pasir debu bergulung-gulung terdengar derap lari kuda yang ramai mendatangi. Mereka datang dari arah jalan raya. Tak jauh dari tempat itu ada beberapa rumah pendek terbuat dari tanah liat, dikala beberapa kuda itu dibedal datang, di depan rumah tanah liat itu, seorang kakek sedang duduk di kaki tembok untuk mencari hangat dari teriknya sinar matahari sambil memicing matu dia menoleh ke arah jalan raya sembari menggumam. Wah sudah telat, kapal tambang sudah berangkat, dalam beberapa patah ucapannya itu, puluhan ekor kuda sudah memburu tiba langsung menerjang ke pinggir sungai setiap penunggang kuda semua seragam hitam dengan kerudung kepala hitam pula, kain hitam di tubuh mereka kelihatan kotor berdebu, bahwasannya siapa mereka tiada yang bisa dikejar, seorang penunggang kuda diantaranya segera keperak kudanya naik ke atas tanggul. Kuda tunggangannya berjingkrak berdiri sambil meringkik panjang, waktu anjlok turun pula kaki depannya sudah berada di tanah serong yang menjurus ke sungai. Sementara itu kapal tambang sudah hampir mencapai tengah sungai, jaraknya ada dua puluhan tombak, tampak orang di punggung kuda itu menggentak keras mendadak tubuhnya mencelat tinggi ke udara, di tengah udara badannya berputar datar, maka terdengarlah suara gemerantang, seiring dengan putaran tubuh orang itu maka muncullah seutas rantai panjang, di ujung rantai terpasang sebuah gantolan yang runcing mengkilap, meluncur pesat ke arah kapal tambang di tengah sungai itu. Di saat kuda itu menerjang ke atas tanggul meringkik serta mengeram daya lajunya orang-orang di atas kapal tembang itu sudah angkat kepalanya memandang ke arah seberang. Tapi gerak-gerik penunggang kuda itu memang cekatan dan cepat sekali, sebelum orang-orang di atas kapal tambang taruh apa yang terjadi, blok gantolan runcing berantai panjang itu sudah jatuh di atas dek dan kebetulan menggantol ujung kapal, berbareng bayangan orang itu juga sudah melayang turun di pinggir sungai terus pasang kuda. Manusia yang satu ini ternyata seperti sebuah tonggak kayu yang kokoh tertanam di daya bumi kedua tangan dengan cepat menarik rantai yang sudah menggantol kapal tambang itu, ternyata kapal tambang yang sedang laju ke depan itu berhamil lantuknya mundur. Sementara itu belasan orang-orang berkedok itu pun sudah mencongklang kuda mereka di atas tanggul, seorang di antaranya berseru keras, cuantuan, monon maaf bela menunda perjalanan kalian sejenak kami sedang memburu seseorang yang tidak merasa bersalah boleh diam saja dan tidak perlu takut, orang-orang di atas kapal tambang itu kelihatannya memang kaget dan ketakutan, tiada seorang pun yang bersuara, demikian pula dua lelaki pemilik kapal menghentikan kerjanya, lekas sekali kapal tambang itu sudah kembali pada tempatnya semula. Enam orang sudah melompat turun dari punggung kuda terus berlompatan ke atas kapal seraya membentak silakan cuon-cuon naik ke atas darah lekas pemilik kapal memasang papan panjang penyeberangan seperti mengiring bebek saja sembilan penumpang kapal tambang itu berbaris naik ke atas darat dengan gopoh. Enam orang berkedok itu tampak berkilat sorot matanya kepala mereka berdebu, hanya mati mereka saja yang kelihatan bersih, maka keadaannya kelihatan lucu. Setelan sembilan penumpang naik ke atas darat, tiga orang di antara enam orang berkedok itu juga ikut naik dua orang sibuk memeriksa kapal seorang lagi berdiri di bulitan. Lelaki yang menarik balik kapal dengan rantai panjang itu masih tetap berdiri di pinggir sungai setegak tonggak yang kokoh. Dalam pada iiu para penunggang kuda berkedok hiyam itu pun sudah turun semua dari punggung kuda, sembilan penumpang kapal tambang itu dirubung dengan ketat. Sekilas kedua pemilik kapal saling pandang lalu seorang angkat bicara, kalian mau cari siapa? Urusan tidak ada sangkut pautnya dengan kami, mau periksa apa bolen silakan cepat sedikit. Hari sudah hampir petang, arus sungai akan lebih besar, penyeberang cengkuatir bisa gagal, harap kalian suka maklum, agaknya pemilik kapal tambang ini sudah lama mencari nafkah di penyeberangan sungai ini, berbagai jenis sifat manusia pernah dihadapi, karena itu meski mendadak menghadapi perohahan mendadak seperti ini, sedikit pun mereka tidak kelihatan gugup. Maka salah seorang di antara orang-orang berkedok itu tampil ke depan, katanya dengan lantang, Ciong Tai Pe keluarlah sendiri, sembilan penumpang termasuk kedua pemilik kapal terkurung dalam kepungan orang-orang berkedok itu setelah orang berkedok itu buka suara, maka sembilan orang itu saling toleh, saling pandang satu dengan yang lain semua tidak bersuara, tapi juga tiada seorang pun yang tampil ke muka. Sembilan orang itu terdiri tiga lelaki setengah umur, dan-dan mereka mirip petani, ada sepasang suami istri yang masih muda yang lelaki beralis tebal metel besar, sekali pandan, juga bisa diketahui sebagai pekerja sawah, yang perempuan ternyata kelihatan kekar, jari-jari tangannya kelihatan kasar, tidak punya pinggang, kulitnya hitam, jelas. Dia pun perempuan yang selalu aktif di ladang. Seorang lagi membotong sebuah kotak kayu besar, kelihatannya tabib keliling atau penjual kelontong. Masih ada lagi tiga orang, seorang seperti guru sekolahan, sementara dua orang lagi tampak berpakaian perlente, baju tebal mereka terbuat dari kulit rase yang berbulu indah, kalau bukan cua tanah pasti pedagang kaya. Angin dingin masih ribut dengan hembusan kencang, setelah orang berkedok itu bersuara, keadaan sunyi sejenak, tiada orang bersuara, maka orang itu berkata pula, bagus, Ciong Tai Pek, apakah kau kira dapat lolos atau menyembunyikan diri merandek sebentar lalu menyambung, terpaksa kalian harus membuka pakaian biar kami periksa dada kalian, perintah ini agaknya di luar dugaan orang-orang itu kontan petani muda itu memprotes cuaca sedingin ini, kalian jangan mempermainkan orang tapi protesnya ini justru disambut delapan orang yang berkedok itu dengan gerakan serempak, sereng, mereka mencabut kelolok baja yang kemilau, maka orang itu membentak pula, lekas, jangan membuang waktu. Petani muda itu lantas menggerutu, makanya, setan alas, mau lihat bolan lihat, sembari menggerutu dengan keras dia menbuka kancing mantelnya lalu membuka baju dalamnya pula, maka tampak dadanya yang bidang kekar dan berbulu, beluk, beluk, dua kali dia tepuk dada seraya berkawok, nah boleh kau periksa tampak lengan lelaki berkedok itu bergerak, pandangan orang banyak seketika silau tahu-tahu tangannya sudah memegang sebilah pedang panjang yang tipis dan lencir, sementara itu mentari sudah doyong ke barat hampir masuk peraduan, sinar surya menampilkan refleks cahayanya di atas pedang panjang itu hingga orang-orang di depannya tak kuat membuka mata, begitu tangan mencabut pedang, mendadak dia maju setapak, di mana pergelangan tangan berputar, ujung pedang yang tajam dan runcing itu sudah mengancam dada si petani muda serta menggores turun, gerakannya amat cepat dikala perani muda itu menjerit kaget, hakikatnya dia tidak sempat menyingkir, tahu-tahu pedang orang itu pun sudah menarik lengannya, tampak gorsan ringan ranjang di darah petani muda itu menimbulkan cucaran darah, tapi hanya luka lecet di kulitnya saja, maka darah yang keluar juga hanya sedikit saja, keruan petani itu kaget dan gusar, tetapi juga jori sekilas dia menunduk mengawasi luka-luka ringan di dadanya waktu dia angkat kepala mengawasi lelaki berkedok itu, seketika dia berdiri melongo tak mampu bersuara, sebaliknya lelaki berkedok itu malah tersenyum ramah, katanya, maaf, saudara sembari bicara dia mengulap tangan kirinya, seorang berkedok segera maju ke dekatnya lantas merogoh ke dalam kantong mengeluarkan sekeping uang katanya, mengganggu kau saja, terimalah ini sebagai ganti rugi pengobatanmu, uang perak itu senilai lima tahil, selama hidup dan bekerja berat di sawah mungkin petani itu tak pernah memiliki uang sebanyak itu seketika dia terbeliak kaget, kejap lain setelah dia sadar apa yang dihadapi menang kenyataan seketika mulutnya tertawa lebar, katanya, ah, luka seringan ini, diludahi beberapa kali juga sudah sembuh, terima kasih, terima kasih, sambil bicara dengan munduk, munduk dia terima uang itu teius digenggamnya kencang-kencang, padahal hawa dingin, angin ribut lagi, dia lupa mengancing bajunya lagi, lelaki berpedang itu segera memberi aba-aba, baiklah, berikutnya, beberapa penumpang kapal tambang itu semula bersikap kaku dan seperti kurang senang, kini setelah petani muda itu memperoleh keuntungan malah, mereka jadi iri, seperti berlomba saja dengan mukari yang semua membuka kancin baju masing-masing, tanpa kecuali di kulit dada mereka orang itu menggores luka panjang yang ringan, gerak pedangnya memang teramat cepat tapi juga penuh perhitungan, darah yang keluar daya luka panjang itu tadi setetes, kini tinggal kedua lelaki berpakaian cua tanah itu, kelihatan mereka sungkan dan tidak mau diperiksa kera begitu, kalau mereka tidak ingin terima ganti rugi lima tahil, namun menghadapi kegarangan orang-orang berkedok dengan golok baja yang kemilau, apalagi mereka cukup adil setiap orang diberi ganti rugi lima lahil, maka terpaksa mereka menurut saja kehendak orang-orang berkedok itu, lekas sekali pekerjaan sudah hampir usai, kini tinggal perempuan petani itu, pedang panjang orang itu mendadak menudin perempuan petani dan berseru, sekarang kau, petani muda yang masih menggenggam lima tahil perak di angannya sambil berseritawa tadi kini menjadi gugup, serunya keras, hai, orang yang hendak kalian cari itu laki atau perempuan, inilah istriku yang baru saja ku kawin, jangan kalian main-main padanya, bergetar pedang panjang lelaki itu hingga memetakan garis-garis gemerdep, katanya kreng, orang yang kami cariin mendadak lelaki lain saat perempuan, kadang-kadang tua tiba-tiba menjadi muda, maka kami harus memeriksanya juga, karuan petani muda itu makin gelisah, serunya? tidak boleh, dia betul-betul istriku, perempuan tulen, mana boleh main buka baju di depan umum? memangnya kalian tidak tahu adat istiadat? kalau begitu, biarku kembalikan uangmu, boleh kalian bunuh kami saja daripada terhina, sembari berkau-kauk dia menghadang di depan istrinya sambil meletuh. sesaat lelaki berpedang itu jadi bimbang, akhirnya dia menoleh dan berseru, Tuhamuai, kau saja yang memeriksanya, seorang berkerudung baju hitam segera menghiakan sambil tampil ke muka. Perayawakan orang ini tinggi lencir, mengenakan jaket kulit, kerudung mukanya tampak berdebu, mulutnya yang kelihayan tampak menyeringai lebar. Orang yang memegang pedang menuding orang berkerudung ini dan berkata inilah adik besarku, dia juga perempuan, kurasa tiada halangan untuk memeriksanya, melotot petani muda itu kepada orang yang mendekatinya, katanya menggeleng, dari mana aku tahu kalau dia ini perempuan orang berkerudung yang mendatangi ini memang tidak mirip perempuan, hakikatnya tiada berbedaan dengan orang berkerudung lainnya, malah perawakannya lebih tinggi, pantas kalau petani muda ini bertanya demikian. Jangan cari perkara, sentak orang berpedang, dia ini adik besarku, siapa bilang bukan perempuan, kau sendiri yang bilang, aku tidak mau percaya, kecuali dia buka dulu bajunya, bila dadanya benar ada sepasang tetek, belum selesai dia bicara, orang yang berdiri di depannya sudah menghardik, kentut makmu yang busuk, plak kontan dia gambar muka petani muda itu dengan murka. Gambarannya amat keras sehingga petani itu terpental jatuh dan terguling ke bawah tanggul, untung dia sempat meraih sebuah batu sehingga badannya tidak kecemplung kekali. Tapi separuh mukanya bengap, sembari merangkak ke atas dia berkauk-kauk bila dia sudah berada di atas tanggul. Pula, orang yang menggamparnya itu sudah menyeret istri petani itu ke samping sebilah golok kemilau juga sudah mengancam mukanya. Istri petani itu tampak mencak-mencak namun hanya sejenak, orang berkerudung itu sudah berteriak, To'ako, dia bukan Ciong Tai Pek, sambil mendekap dada dengan muka merah dan malu istri petani itu berlari ke arah si petani dan sembunyi di belakangnya sementara lelaki yang berpedang itu mengerut alis debu di atas alisnya kelihayan rontok berhamburan, terdengar dia memberi aba-aba, berangkat, serempak anak buahnya mencemplak ke punggung kuda, akan tetapi dua orang yang masih berada di alas kapal tetap berdiri tidak bergerak, malah kelihatan mimik mereka amat aneh. Beberapa orang sudah putar kudanya hendak menerjang ke atas tanggul sana, namun serentak pandangan semua orang tertuju ke atas kapal, cahaya mentari menjelang maghrib menyinari muka mereka, kedua orang ini seperti tertawa dan bukan tertawa, seperti meringis kesakitan tapi bukan menangis kedua matanya memandang sikapnya lucu sekali. Jumlah orang-orang seragam hitam ada belasan orang, empat di antaranya segera melompat turun pula terus memburu ke atas kapal. Begitu mereka mendekat, karena kapal bergoyang maka kedua orang yang berdiri ini lantas bergerak perlahan terus roboh di atas geladak. Lelaki besar yang berdiri di pinggir tanggul dengan tangan menarik kencang rantai besi itu, begitu melihat kedua orang kawannya yang di atas kapal roboh, seketika menampilkan sikap kaget dan heran. Demikian pula empat orang yang menyusul ke atas kapal juga seketika tertegun, serempak mereka memburu maju. Seraya memeriksa, teriaknya, wah sudah mati terbokong senjata rahasia, karena peristiwa yang tak terduga ini, keadaan menjadi hening, yang terdengar hanya hembusan angin lalu dan neru nafas mereka yang berat, sehingga teriakan kedua orang itu kedengarannya lebih seram membuat orang berdiri bulu kuduknya. Dua orang lagi tampak mencelat mumbul dan punggung kuda meluncur ke bawah tanggul dan berdiri jajar di kanan-kiri lelaki yang menarik rantai besi itu. Kedua orang ini adalah lelaki berpedang dan adik besar perempuan itu. Lelaki berpedang yang menggores luka panjang di dada setiap penumpang dan perempuan yang dipanggil adik besar itu agaknya bersaudara. Ketiga orang ini jelas bukan sembelarang orang, di bulim, dunia persilatan, tiga bersaudara ini juga cukup terkenal dengan julukan Toa Holsem Tiau Chu, tiga saka di sungai besar, begitu datang dengan jangka rantainya menarik balik kapal tambang itu adalah loji, oraak kedua, ticu, saka besi, perawakannya tinggi besar. Yang dicurigai sebagai perempuan oleh petani muda itu adalah adik paling muda mereka pilih Chu, saka geledek, sedang saudara tua mereka adalah King Tian Chu, saka penyanggah langit, yaitulah lelaki berpedang itu. Juga pemimpin dari rombongan besar orang berkerudung ini. Sepanjang sungai besar siapa tidak kenal adanya tiga saka besar di sungai besar. Kini ketiganya berdiri jajar di bawah tanggul, perawakan pilih Chu meski perempuan tapi tidak kalah tinggi dari kedua saudaranya, wataknya berangasan lagi, begitu tiba di samping saudaranya di alantes bertanya bengis, Jiko, engkau kedua, siapa pembunuhnya sejak menarik kapal dengan rantainya loji, Ticu tetap berdiri di tempatnya menghadap ke arah kapal, berarti berhadapan juga dengan kedua kawannya di atas kapal itu, umpama seekor lalat terbang di depan muka mereka juga. Darat dilihatnya jelas, tapi bukti dan nyata bahwa dia tidak tahu menahu bagaimana kedua kawan mereka bisa menjadi korban pembunuhan gelap ini, kedua matanya melotot, namun tak mampu menjawab. Hari sudah petang, cuaca mulai gelap. Dua orang yang terdiri sedar bugar mendadak kedapatan mati di bawah hembusan angin lalu yang dingin. Pilik cu menjejak kaki tubuhnya pun mencelat ke atas kapal. Kedua korban rebah telentang, kecuali mimik mereka yang kelihatan ganjil, ternyata tidak terdapat luka-luka di badannya. Pilik cu berjongkok memeriksa sejenak, mendadak dia berjingkrak berdiri pula sambil tolak pinggang, memangnya perawakannya sudah tinggi, perempuan kalau sedang berang memang kelihatan menakutkan. Pada saat itulah, terdengar pula darap lari kuda yang mendatangi, tiga ekor kuda laksana angin lesus menggelung ke atas tanggul. Orang-orang di atas tanggul ITN sudah kelihatan bingung dan gelisah, umum sudah tahu bahwa malam hari pantang menyeberang sungai kuning. Terjadi pula pembunuhan misterius di atas kapal, sikap yang semula gugup lalisah berubah menjadi ngeri dan takut. Sementara itu tiga ekor kuda gagah yang mercongklang datang telah dekat, begitu kuda berhenti, ada beberapa orang di atas tanggul seketika menjerit kaget, Kim Hau Wupo, maka sikap semua orang berubah hormat dan ramah, kedua lelaki bercorak pedagang itu segera mengkeretakan kepala, sikapnya kelihatan munduk-munduk dan takut. Kedatangan tiga ekor kenda ini menimbulkan ke Pulau Debu, jelas tiada obahnya dengan kenda kuda lain, tapi setelah berhenti, secercah sinar mentari yang tersisa masih sempat menyinari pelana dan pedal kuda itu, tampak berwarna kuning mengkilap, ternyata terbuat dari emas murni. Di seluruh kolong langit yang membuat pelana dari emas hanya Kim Hau Wupo, hanya kuda yang keluar dari Kim Hau Wupo, meski kuda itu seluruhnya terbuat dari emas, golongan hitam yang paling jahat dan kuasa pun takkan berani menyentuhnya. Ternyata dandanan ketiga penunggang kuda yang baru datang ini berbeda, pakaian mereka kelihatan mewah, mengenakan mantel bulu rasa dengan pelirit kecil emas pula. Yang berlari paling depan mendahului lompat turun, sebelum kakinya menginjak tanah, kedua tangannya sudah menepuk badan membersihkan debu yang lekat di badannya, katanya kemudian titik Tan Loto A, belum berhasil menemukan celeng teipe. Orang ini adalah pemuda berwajah gagah dan cakep, perawakannya tegak dan kering namun wajahnya justru pucat mengkilap, selintas pandang orang akan merinding dan mengkirik seram. Melihat kedatangan ketiga orang ini Ticu segera berlari ke atas, sambil menjawab, belum ketemu, malah dua saudara kita terbokong mati disini, berdiri alis pemuda cakep itu, wajahnya kelihatan menghijau, laporan TNI Cu agaknya tidak menjadi perhatiannya, pandangannya mendadak, tertuju ke sembilan penumpang kapali yang digusur turun itu, katanya dingin, kecuali menyeberang sungai dan mencari perlindungan ke pihak Liong Bunpang, jelas tiada tempat berpijak di daerah ini, untuknya sudah kau periksa orang-orang itu. Sudah ku periksa semua, sahut Ticu Dada Ciong Taipek ada gambar tato sebuah kupu besar, kuatir dada mereka ditempeli sesuatu, di kulit dada mereka aku menggores luka berdarah, kenyataan tiada Ciong Taipek, di dalamnya, pemuda itu mendengus dingin perlahan hawa hijau di mukanya bertambah gelap, kelihatannya tidak mirip wajah. Seorang hidup, selangkah demi selangkah dia menghampiri sembilan orang itu, sorot matanya setajam pisau, satu persatu dia tatap muka mereka, mendadak dia berputar serta memberi perintah, bui muh semua, seketika Ato'a Hosen Tiau Chu berdiri menjublek. Dua lelaki yang datang bersama pemuda ini segera menghiakan dari punggung kuda mereka langsung berlari ke arah sembilan orang itu. Sembilan orang itu agaknya juga tahu bahwa jiwa mereka terancam seketika geger dan bubar, petani muda itu menjerit lebih dulu terus berputar dan lari, namun sinar putih berkelebat, lima jiwa seketika melayang. Serangan kedua orang itu ternyata cekatan dan pelengas, jelas kelima korbannya itu pasti mati penasaran karena tidak tahu kenapa dan oleh siapa mereka mati, sementara pedang di tangan kedua orang itu tidak berhenti meski lima jiwa telah binasa, seret, seret kembali pedang mereka bergerai tiga jiwa melayang pula, setiap korbannya tergores luka besar di gitok mereka, tanpa mengeluarkan suara mayatnya tersungkur ke depan, kini tinggal si petani muda itu, agaknya saking ketakutan, semula dia sudah berlari beberapa langkah, kini dia membalik tubuh, mulurnya megap-megap lidahnya juga bergerak naik turun sambil melotot kepada orang di depannya. Satu di antara kedua orang itu sudah menyerungkan pedangnya, seorang laki melompat maju krep pedangnya menusuk ke leher petani muda itu, petani itu tetap berdiri menjubelek, pedang tajam itu menggores lehernya darah mengalir, badannya sempoyongan terus roboh tak bergerak lagi, tep di waktu membalik badan pedang orang itu sudah kembali ke sampingnya. Tampak air muka atau ahosem tiawcu amat jelek dan lucu, pilik cu yang berangasan segera memprotes, Sao Po Chu, sembilan orang ini sudah kami periksa, mereka hanyalah rakyat jelata yang tidak berdosa, kenapa kau bunuh mereka? Padahal Tichu sudah memberi tanda kedipan matu serta menarik lengan bajunya, tapi perempuan gede ini tidak hiraukan betapa yang dipanggil Sao To Chu, cuan muda, melirik dingin kepadanya, jengcetnya, lebih baik salah membunuh, betapapun Tiong Tai Pek tidak boleh lolos, pilik cu menggeram gusar, agaknya amarah terbakar, dia tampil selangkah, sereng, sereng dua bilah pedang bersilang mengadang di depannya, tabir malam telah mendatang, maka kemilau dingin di batang kedua pedang terasa dingin dan seram. Lekas Tichu dan Kyok Tiancu orang satu lengan menarik pilik cu mundur, maka kedua orang yang melolos pedang perlahan menurunkan pedang mereka. Dalam pada itu Sao Po Chu membalik badan menghadapi kedua orang pemilik kapal tambang, kedua lelaki itu seketika pucat pias, teriaknya sembar, kami sudah turun temurun mencari nafkah di sini sejak kakek, ayah dan aku tiga generasi, ketiga cuan besar ini tahu tentang kami sikap pemuda itu tampak kaku dingin dan kejam, orang tua yang sejak tadi duduk di depan rumah memburu datang dengan langkah tertatih-tatih. Pemuda itu segera mundur beberapa langkah, hidungnya mendadak mendengus keras-keras. Agaknya dengusan nafas ini merupakan komando, kedua pengawalnya itu segera berputar, pedang pun terayun. Waktu mereka mengerjakan pedang pilik cu membentak murka, kelihatannya ingin mencegah atau merintangi, namun serangan pedang kedua orang ini memang teramat cepat, tiga jiwa seketika melayang. Saking murka, pilik cu segera merenggut kain kerudung kepalanya terus dibuang ke arah maka tampak wajahnya yari kekar dengan rambut yang tendek, bentaknya, kenapa harus membunuh tanpa alasan. Pemuda itu menatap King Tiancu Tan Suyi, suaranya sinis, Tan Loto A, kau tidak ingin bekerja lagi bagi Kim Hau Upo kami dalam sesingkat ini betapa buruk rona muka King Tiancu. Pilik cu mewakilinya menjawab, siapa sudi bekerja untuk kalian? Hidung si pemuda kembali mendengus, lalu berucap, bagus, berbareng tubuhnya melayang hinggap di punggung kuda. Di saat itu pula kedua pengawalnya itu sudah bergerak kilat, di mana sinar pedang mereka bergerak, jeritan-jeritan ngeri kumandang di udara. Bagai angin lesung kedua orang ini bergerak membundar dari dua arah yang berlawanan, belasan orang berkudung yang datang bersama Tua Hosem Tiawcu semua sudah roboh binasa. Begitu jeritan memecah kesunyian Ticu lantas menggerakkan tangan mengayun rantai mengepluk ke arah pemuda yang menceplak kuda, deru samberan rautai besi yang terayun kencang itu tidak kalah derasnya dari damparan angin badai, di ujung rantai juga terpasang sebuah jangkar kemilau, jelas batok kepala pemuda itu akan termakan oleh jangkar yang berbelok ini. Tapi pemuda itu seperti tidak melihat bahwa jangkar rantai itu telah mengancam kepalanya, kuda tetap dicongklang, kepala tidak bergerak, hanya perut kuda dijepitnya lebih keras hingga kuda itu melonjak jauh ke depan. Ticu menghardik pula, mendadak lengannya mengendap ke bawah serta ditarik mundur hingga jangkar di ujung rantai ikut tertekan turun mengepluk batok kepala si pemucah. Kini baru terlihat pemuda itu perlahan angkat kepalanya dengan malas seperti tanpa sengaja melihat cuaca. Padahal jangkar itu tinggal satu kati di atas kepala ia, tampak dia menggerakkan tangan mencetik sekali ke arah jangkar, kering mengeluarkan suara nyaring. Karuan ticu terbelalak, jangkar di ujung rantainya itu beratnya ada seratus kati, ditambah tenaga yang dikerahkan, sedikitnya kekuatannya berlipat ganda, tapi pemuda itu cukup mencetik saja dengan jari tengahnya, sebelum ticu sempat menarik rantai jangkarnya, mendadak terasa serumpun tenaga dahsyat melalui rantainya menerjang dirinya. Betapa besar tenaga yang menerjang akibat selentikan jari itu telapak tangan ticu terasa pedas linu, tanpa kuasa kelima jarinya terlepas. Selakanya, meski rantai sudah dilepaskan tapi jangkar yang terjentik itu masih melayang balik serta melingkar laksana ular, tahu-tahu tubuh ticu sudah tersubat kencang oleh rantai sendiri, jangkar itu pun telak mengenai mudanya, kontan ticu menjerit-penceri, kepalanya remuk darah pun munkrat. Jelas ticu mati seketika, namun kejadian amat mendadak kuda-kudanya masih berdiri kokoh, sehingga badannya masih berdiri tegak. Tabir malam sudah menyelimuti jagad raya, jiwa ticu sudah melayang, kepalanya sudah remuk, darah bercampur otak meleleh ke bawah, badannya masih tegak. Sisa rantainya baru berdering jatuh memukul tanah berbatu sehingga suaranya berisik. Setelah menjentik jangkar, pemuda itu tetap cong telang kudanya, melirik pun tidak kepada ticu, kira-kira tiga tombak kemudian sisa rantai yang masih melayang itu baru runtuh seluruhnya dan menindih ke mayat ticu dan roboh binasa. Kematian ticu berlangsung dalam waktu sekejap. Sementara itu kedua pengawalnya itu juga kerjakan pedangnya secepat angin menusuk King Tiancu, sebat sekali King Tianca menyuruh mundur, berbareng pedang panjang yang lencir tipis di tangannya mengeluarkan ring suara yang keras. King Tiancu memang tidak malu sebagai ketua dan toa ho sem tau cu, gerak pedangnya itu begitu lincah dan enteng, di, engah kegelapan tampak menaburkan cahaya. Bening. Agaknya dia menyadari bahwa jiwanya terancam lemaut, maka pedangnya bergerak ganas menukik ke depan, agaknya dia tidak hiraukan lagi bahwa kedua lawannya sedang menyergapnya. Pedang panjangnya mengeluarkan suara ribut dalam satu kali uruk, terpaksa kedua lawan menarik tangan sehingga serangan pedangnya tertarik satu kaki, maka terdengarlah suara crank trap. Ternyata dua pedang kedua orang itu telah mengencep lengkat pedang panjang King Tiancu, satu di atas yang lain di bawah, lengan seorang menyanggah yang lain menekan, sehingga pedang panjang King Tiancu yang lemas itu melengkung seperti leteras sambil kerahkan tenaga melawan tekanan. Kedua lawannya King Tiancu berteriak, Toa Moa, adik besar, lekas pergi, masih untung kalau tidak berteriak, teriakan itu justru menimbulkan amarah pilik Chu dengan tangan kosong. Dia pentang lengannya terus menubruk ke arah orang itu. Tingkah lakunya yang kasar dengan pekek suaranya yang garang lebih mirip seekor gorila yang lagi nyamuk daripada seorang perempuan. Melihat adiknya tidak menghiraukan ajurannya malah nekat menyerbu musuh, King Tiancu Tan Cui memekik putus harapan, di saat pilik Chu hampir tiba di depan kedua orang itu, terdengar suara peletak dua kali, pedang panjang King Tiancu ternyata tergencet patah tiga potong oleh kedua lawannya. Begitu pedang King Tiancu patah kedua orang segera menggeser langkah berpindah posisi, di saat badan berputar pedang mereka laksana kilat menusuk ke arah pilik Chu dari dua arah. D. Saat-saat kritis itulah, dari tempat gelap, di antara mayat-mayat yang bergelimpangan itu, mendadak mencelat sesosok bayangan, begitu cepat gerakannya, saya umpama setan langsung menerjang ke arah pilik Chu. Berbareng dengan. Bergeraknya bayangan hitam itu, kedua orang yang menusuk pilik Chu juga menjerit kaget, Ciong Tai Bek, padahal cuaca sudah gelap, hakikatnya sukar melihat jelas siapakah bayangan orang yang mencelat dengan tubrukan kencang itu, cuma dari bentuknya saja dapat diperkirakan, bahwa bayangan itu bukan lain adalah petani muda itu. Gerakan bayangan hitam itu memang teramat pesat, baru saja kedua orang itu berteriak bayangan itu sudah menekam pilik Chu, pilik Chu menjerit aneh, tubuhnya keterjang roboh, bayangan itu pun ikut terjungkah dan bergumul, keduanya lantas menggelundung jatuh ke bawah tanggul dan kecemplung ke sungai yang berarus kencang. Karena keterjang jatuh oleh bayangan hitam itu sehingga pilik Chu terhindar dari tusukan pedang kedua orang itu namun di waktu tubuhnya bergumul dengan bayangan hitam itu sebelum tubuhnya kecebur di air, terdengar mulutnya masih memekik dan mencaci maki. Begitu kedua pedang mereka menusuk tempat kosong, sementara pilik Chu diterjang jatuh ke pinggir, kedua orang itu memburu maju, pada saat itulah King Tiancu dengan menggenggam pedang kutung memekik seram sambil menubruk, pedang buntung di tangan pun bekerja. Gerakan ke depan kedua orang itu juga tidak berhenti, begitu pedang buntung King Tiancu menyerang tiba, kedua orang ini dengan dua belah pedang menggencet pula dari atas dan bawah, hebatnya kali ini pedang mereka tidak melulu menggencet sekaligus juga menusuk dan menepis miring. Kini King Tiancu sudah tiada kesempatan balas menyerang lagi, kerat-kerat beruntun dua kali, pedang kedua orang titik menahan dan mengiris kulit daging King Tiancu, darah mengalir deras laksana sumber air. Betapapun amukan King Tiancu sempat merintangi gerakan kedua orang ini, maka terdengar pula biur, jelas. Seseorang telah kecemplung ke air. Meski berkorban dan jiwa melayang lega juga hati King Tiancu bahwa sebelum ajal dia masih sempat menyelamatkan jiwa adiknya dari tusukan pedang kedua pengganas ini. Begitu tubuh King Tiancu menyentuh tanah, kedua orang itu pun sudah melesat. Terima kasih telah menonton!